11 tahun lalu, sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di Gaza. Menewaskan dua penumpang suami istri di dalamnya, menyisakan seorang bayi laki-laki berusia 2 tahun yang selamat. Bayi laki-laki itu bernama Said Fadi, yang kini berusia 13 tahun dan tengah menginjak kelas 8 di Sekolah Da'ar Al-Arkom Gaza, Palestina. Ia telah tumbuh seorang diri tanpa didikan kedua orang tua, namun ia tak kehilangan mimpi untuk terus menggapai cita-cita. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.